Halo semuanya kembali lagi kita bersama channel youtube teropong pengetahuan pada kesempatan kali ini teropong pengetahuan akan bercerita sebuah kisah yang mana ini sangat mengharukan ya nanti kita bisa sama-sama mendengarkan dan menonton video ini namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya saya mengajak kalian semua untuk klik like, share, dan juga subscribe video ini semoga bisa bermanfaat bagi orang-orang banyak pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang tema menemukan posisi yang tepat tentunya jika kalian sebagai seorang fresh graduate yang baru saja lulus dari salah satu universitas ataupun kalian yang saat ini barusan saja lulus dari salah satu sekolah menengah atas yang ingin mencari sebuah pekerjaan yang ingin menemukan posisi yang tepat itu tentunya bukan hal perkara yang mudah karena disitu di dalam sebuah perusahaan sendiri itu ada proses seleksi kemudian ada proses wawancara kemudian juga setelah kalian nanti diterima di perusahaan itu kalian akan ditraining terlebih dahulu nah dari situ bagaimana sih supaya kita itu bisa memperoleh posisi yang tepat nah ini ada cerita dari seorang pria yang mana dia itu tidak lulus ujian masuk universitas kemudian dia dinikahkan oleh orang tuanya untuk mendapatkan sebuah penghasilan ia pun melamar menjadi guru sekolah dasar dan mulai mengajar karena tidak punya pengetahuan mengajar belum sampai satu minggu mengajar ia sudah dikeluarkan setibanya di rumah sang istri menghapuskan air matanya menghiburnya dengan berkata banyak ilmu dalam otak ada orang yang bisa menuangkannya ada pula yang tidak bisa tidak perlu bersedih karena hal ini mungkin ada pekerjaan lain yang lebih cocok sedang menantimu kemudian ia melamar dan melakukan pekerjaan lain namun sayangnya ia dipecat juga karena geraknya lambat saat itu sang istri berkata kegesitan kaki dan tangan setiap orang berbeda orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya kamu hanya belajar di sekolah bagaimana bisa cepat ia pun bekerja lagi di banyak pekerjaan lain namun tidak ada satupun yang berhasil semua gagal di tengah jalan namun demikian tiap kali pulang dengan patah semangat sang istri selalu menghiburnya dan tidak pernah mengeluh ketika sudah berumur 32 tahun ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasannya menjadi pembimbing di sekolah luar biasa tunarung wicara kemudian ia membuka sekolah siswa cacat dan akhirnya bisa membuka banyak cabang yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota akhirnya ia menjadi sultan yang memiliki kekayaan berlimpah di saat sudah sukses besar seperti sekarang ia kemudian bertanya kepada sang istri kenapa ketika masa depanku masih suram engkau tetap begitu percaya kepada aku istrinya pun menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat polos dan sederhana sebidang tanah yang tidak cocok ditanami gandum bisa dicoba untuk ditanami kacang jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik coba tanami buah-buahan karena pada sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya pasti bisa menghasilkan panen darinya mendengarkan penjelasan sang istri ia mengeluarkan air mata terharu keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul semua prustasi dirinya adalah berkat keajaiban bibit unggul yang kokoh hingga bertumbuh kembang jadi kenyataan dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah manfaat yang mana masih banyak kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita ambil walaupun saat ini mungkin kita sedang mengalami sebuah prustasi kegagalan, tidak diterima di perusahaan ditolak itu kita bisa ambil sebuah kesempatan lain yang mungkin itu bisa lebih baik bagi diri kita sendiri ataupun orang lain dan juga tidak lupa dengan mendukungan salah satunya tadi di dalam sebuah kisah dukungan seorang istri yang terus mendukung walaupun suaminya sedang terpuruk nah dari situ kita bisa mengambil pelajaran banyak dari sini sehingga di dunia ini tidak ada seorang pun yang hanya sekedar sampah dia hanya tidak berada di posisi yang tepat nah maka dari itu semoga dari kisah ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa untuk klik like share dan subscribe terima kasih salam teropong pengetahuan selamat menikmati selamat menikmati